Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sebutuhan marah kudus, perlambungan masa, kebangkitan rada, dari rumah tega amin. Salve sahabat katolik ukrain, gereja katolik sudah dikenal luas oleh dunia akan eksorsismenya atau pengusiran setan. Bahkan tak sedikit diantaranya yang diangkat dalam dunia perfilman internasional seperti The Conjuring, The Pops Exorcist, The Nun, dan Vatican Tips. Sebagian besar film-film eksorsisme ini berasal dari negara Amerika Serikat, Italia, dan Inggris. Pada tanggal 3 Oktober 2024, Indonesia akhirnya merilis film eksorsisme katolik pertama versi asli Indonesia yang berjudul Kuasa Gelap. Dibintangi oleh sejumlah artis seperti Lukman Sardi, Astrid Tiar, dan Jerome Kurnia. Film ini mengangkat kisah nyata pengusiran setan atau eksorsisme yang dilakukan oleh gereja katolik Indonesia. Film berdurasi 96 menit tersebut sudah ditonton hampir 1 juta orang di seluruh bioskop tanah air hanya dalam seminggu. Film ini mengisahkan bagaimana perjuangan para imam dalam mengusir setan yang menguasai seorang putri bernama Kailah. Berkat iman, iblis tersebut pun berhasil diusir. Bagi sahabat katolik Ukraine yang belum menonton, bisa nonton selengkapnya di bioskop terdekat ya. Dan tentunya selain menguatkan iman, film ini juga akan membuat kita semakin bangga menjadi orang katolik. Katolik Ukraine, Salve! Tahun 2025 adalah tahun jubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun jubileum ini bersama katolik Ukraine akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan tahun baru 2026 juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat katolik dunia sekaligus, yaitu Fatikan dan Yerusalem. Peziarahan katolik Ukraine di tahun jubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Fatikan, Israel, Palestina, dan Jordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 9535 4851 Kami tunggu ya sahabat katolik Ukraine bersiarah bersama kami di tahun jubileum yang penuh rahmat. Salve!